Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Bandung menurunkan tim tanggap darurat erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Rabu 2 Desember 2020. Selain melakukan mitigasi bencana, petugas juga melakukan penelitian terkait potensi letusan besar dari erupsi gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini. Karena Gunung Semeru merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi PVMBG Bandung pada Rabu 2 Desember menurunkan tim tanggap darurat erupsi Gunung Semeru ke Vos Pantau Gunung Merapi Semeru di Gunung Saur, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Selain melakukan mitigasi bencana, tim ini juga melakukan penelitian terkait potensi letusan sesulan dari erupsi Gunung Semeru yang sampai saat ini masih berlangsung. Tim yang terdiri dari 4 orang ini langsung melakukan pemantauan baik melalui teropong, sesmograf maupun secara langsung terutama di daerah terdampak kampung vulkan di Gunung Semeru. Statusnya masih, tingkat aktivitasnya masih dalam tingkat aktivitas level 2 atau pas pada. Nah, nanti perkembangannya nanti akan kita lihat, kita evaluasi terus. Nah, sementara juga tim juga akan segera melakukan pengecekan lapangan, pengecekan data-data yang ada di sini untuk tadi untuk mengevaluasi. Data dari pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sewer periode 2 Desember 2020 pukul 00.00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, secara visual Gunung Semeru masih tertutup kabut. Dan sesmograf merekam 1 kali awan panas guguran dengan amplitude 20 mm. 11 kali guguran lapang pijar dan 2 kali gitaran tremor harmonik. Status Gunung Semeru masih bertahan diwas pada level 2.